Halo, nama aku Fania Putri Andriani, kalian bisa panggil aku Vijay. Aku sekarang semester 6 di salah satu universitas negeri di Indonesia. Jerusan aku Sastra Jepang. Jadi kalau di Jepang sendiri, aku waktu itu di Kyoto University atau Universitas Kyoto. Kalau di Indonesia, aku di UI, di Universitas Indonesia. Kalau bedanya sendiri sih, kalau di UI itu lebih strik sih. Aku rasa karena kalau absen sendiri, kita kan jadi ada absennya gitu kan. Kalau misalkan kuliah, kalau misalkan di Kyoto University sendiri. Itu terutama untuk kelas-kelas khusus yang bareng sama orang Jepangnya. Biasanya lebih bebas. Jadi dosen itu ngebebasin kita kalau kamu mau masuk, masuk. Kalau misalkan enggak, enggak. Jadi kayak gimana ya, kita bisa sesuaiin sama pace kita sendiri gitu. Kalau kita tuh lagi, kita tuh bisa nggak sih belajar materi ini? Kayak kalau bisa belajar sendiri, yaudah belajar aja dulu sendiri. Kalau yang kira-kira ya, wah nggak ngerti banget nih, perlu ditanya ke dosen. Jadi kita bisa masuk, kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita harus masuk kayak tiap hari gitu. Soalnya kayak budaya Jepang sih suka sih. Jadi awalnya dari bahasa, waktu itu kan sempat nonton juga kayak anime atau manga. Terus udah gitu kayak bahasa Jepang kayak menarik menurut aku sih. Terutama alasannya itu karena dia itu karakternya kan beda banget dengan huruf-huruf kita. Jadi apa ya, dan setiap karakternya itu kayak ada susunan-susunan sendiri yang harus ditariknya dari sini ke sini. Kita nggak bisa tarik sembarangan gitu. Dan menurut aku itu kayak menarik sih. Jadi dari situ suka bahasa dan ambil sasar Jepang. Awalnya otodidak di kelas sembilan. Baru kelas sembilan, akhir itu baru mulai belajar bahasa Jepang sendiri. Terus udah gitu lanjut lagi pas SMA, itu seminggu sekali otodidak. Baru setelah masuk kampus, diajar di kampus. Jadi waktu itu aku dikasih tau kalau ada exchange program di kampus itu. Jadi hampir semua yang mau masuk ke jurusan sasar Jepang itu biasanya semuanya ada tujuan untuk pergi exchange ke Jepang. Dan kita udah dikasih tau dari sama senpai-senpai kita atau kakak tingkat, kalau nanti di Kyoto University itu ada ini loh, ada exchange kayak gitu. Dan bukan cuma Kyoto University doang, tapi ada banyak banget universitas-universitas lain juga. Nah, karena udah dikasih tau itu, aku mulai cari di website-nya International Office. Jadi hubungan internasional itu tuh sejenis biru yang menanganin tentang exchange buat kampus. Jadi kalau di setiap kampus itu biasanya ada. Kalau di kampus aku itu namanya International Office Universitas Indonesia. Nah, aku liat website-nya dan kebetulan di situ Kyoto University. Aku cari-cari apa? Jadi gimana ya? Tentang Kyoto University, terus keluar. Dan dia bilang akan buka pada bulan Agustus. Jadi, tahunya dari pertama dari kakak tingkat, terus cari di website kayak gitu. Itu asramanya itu, dia kasih tau. Kasih tau kita ada asrama, cuma itu gak gratis. Kita harus bayar. Aku waktu itu dapet asramanya lumayan murah. 1,4 juta per bulan. Tapi itu emang gak convenience banget sih. Karena dia 1 jam dari kampus setiap hari ke kampus. Cuma ya makan waktu di jalan sih, karena 1 jam di jalan. Cuma sangat murah. Kalau misalkan kita bandingin, di dalam kampus itu ada asrama lagi. Asrama sendiri. Tapi itu sekitar 4 juta rupiah per bulan. Gitu sih. Jadi asramanya disediain, tapi kita harus bayar. Mata kuliahnya itu bisa dikonversi. Misalkan mata kuliah itu, kita cari mata kuliah di sana yang kurang lebih itu bisa disetarakan sama mata kuliah kita di universitas kita. Orangnya bener-bener disiplin banget. Jadi kalau kita itu di kereta misalkan, kita kan masih suka ngobrol atau kayak gimana gitu. Kalau di kereta, di sana tuh kayak sepi. Kayak sepi banget. Karena ada mainer mode-nya. Dia itu biasanya suka disosialisasiin gitu di sejenis mading. Dia kayak di mading, misalkan dia tulis gitu. Kalian kalau misalkan di kereta harus kayak gimana aja. Terus itu iklan, iklannya tuh bener-bener diulang terus. Jadi orang Jepang itu bisa ngerti, saya harus begini, saya harus begitu. Saya gak boleh begini, gak salah saya gak boleh begitu. Kayak terus-terus diulang. Sampai di kereta itu kayak pada gak boleh ngobrol gitu. Dan itu tuh ada kayak iklannya tuh ada di mana-mana gitu. Di gerbong keretanya. Terus kayak mereka bener-bener tetapin taat peraturan sih. Kalau di sini kan peraturan masih ya dikit-dikit dilanggar gak apa-apa gitu kan kayaknya. Tapi kalau di sana bener-bener strik sih. Oh, gampang-gampang. Gampang banget. Cuma ngajuin aja ke kantornya itu ada di Jakarta di sebuah mall. Pakai visanya itu beza. Jadi kita pakai visanya bisa pelajar. Dan kalau pelajar pun itu bisa kerja. Asal dia gak melebihi 28 jam seminggu. Jadi yang pertama itu, pertama kali dateng karena gak tau apa-apa. Kayak, aduh harus ngapain dikerja nih. Pertama, ke Lausen yang ada di deket asrama. Jadi yaudah masuk ke situ kayak. Kayak gak tau apa-apa. Nanya pakai bahasa Jepang. Di sini ada kerjaan gak? Lagi buka kerjaan gak? Oh iya, lagi buka kerjaan. Katanya. Oh yaudah. Dan kebetulan, waktu itu yang aku tanya. Si yang punya toko. Atau Tencho-nya. Jadi pas aku tanya dia. Dia tau kayak. Oh iya ini udah kayak gini. Kamu nanti dateng ya hari ini. Terus udah gitu dateng lagi interview. Jadi langsung aja kayak. Tos, 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 masuk ya. Sama si Tencho-nya itu udah diwawancara aja. Jadi dateng lagi kesana. Disuruh wawancara. Bahwa ini udah di situ. Di Lausen itu dari awal. Aku kuliah sampai akhir sih. Terus udah gitu. Baru aku cobain tour gayet gitu sih. Jadi gimana ya? Misalkan ada anak-anak SD di Jepang. Yang mau pergi ke tempatku kan di Kyoto. Itu kan ramai banget dengan turis. Jadi kita ajak ngomong bahasa Inggris. Sambil keliling kota. Terus udah gitu. Waktu musim panas. Aku ada jadi designer. Buat advertisement. Aku kerja di salah satu perusahaan. Namanya itu Cyber Agent. Kita di sana bikin advertisement. Buat orang Indonesia. Jadi kebetulan perusahaan Jepang ini. Lagi buka pasarnya di Indonesia. Dan kita di sana. Bikin advertisement itu pakai Photoshop. Diajarin dari nol. Jadi gimana caranya bikin desain yang bagus. Itu kayak gimana. Itu dijelasin semua. Terus udah gitu. Kita. Aku waktu itu sampai sekitar tiga bulan. Di sana. Di perusahaan itu. Terus masuk semester dua. Semester dua udah mulai ribet lagi. Kayak banyak banget pelajaran yang harus diambil. Jadi udah mulai berhenti di Cyber Agent. Terus udah gitu. Aku langsung. Cari-cari kerjaan buat private. Aku kebetulan. Dapet private. Waktu itu anak Jepang. Dia umur enam tahun. Aku pergi ke rumahnya. Setiap minggu. Satu jam. Satu jam aja lesnya itu. Dan kita aja. Aku waktu itu ajarin pronunciation. Gimana ya. Kalau bahasa Inggris. Di Jepang itu kan. Dia pakai katakana. Ratata-ratata kan. Katakana itu kan jadi kayak aneh gitu kan. Kayak McDonald itu kan. Makgudonarudo. Misalnya kayak. Itu. Dan yang sejenisnya itu. Aku ajak dia ngobrol terus. Dia kebetulan waktu itu. Sekolahnya udah sekolah internasional. Jadi dia ngerti. Cuma pronunciationnya itu kan. Masih kayak agak belepotan. Jadi kita. Lebih ke namanya itu. Eka Iwa atau English Conversation. Jadi kita ngobrol gitu. Dan yang terakhir waktu itu. Aku. Ada. Ada di. Ada kerjaan di namanya. Kyoto Country Salon. Jadi disana. Itu sejenis. Center buat. Buat kebudayaan Jepang. Jadi di. Di center ini. Dia punya. Sejenis rumah teh. Punya. Punya. Semuanya. Apa ya. Kayak. Dance. Dance-dance tradisional Jepang. Turgayat juga. Dan semuanya itu yang. Berhubungan sama. Budaya tradisional Jepang. Jadi intinya. Misi dari. Kyoto Country Salon ini. Dia mau jelak. Mau sebarkan. Budaya Jepang untuk. Untuk semua orang. Yang tertarik gitu. Terus udah gitu. Aku pergi. Ke. Tempat-tempat wisata di Kyoto. Kunjungi kesana. Kadang pakai kimono juga. Karena si Kyoto Country Salon ini. Dia sewakan kimono juga. Untuk orang-orang asing yang mau belajar. Tentang Jepang. Terus. Jadi ada satu fotografer. Yang ikutin dari belakang. Dan dia akan ambil foto. Lalu. Hasilnya nanti. Ditulis di blog. Dan media sosial aku. Di Instagram. Terus udah gitu. Terakhir itu sih. Yang aku jalani disana. Temen aku. Dia gak bisa bahasa Jepang. Kayak. Aduh gimana nih. Mobile itu kan. Terus udah gitu. Dia panik. Akhirnya. Dia masuk ke sebuah gue itu. Dia tanya. Saya mau lamar Baito. Dan dia dapet. Entah bagaimana. Dia dapet di Baito. Di Family Mart. Itu sejenis lawson juga. Di convenience store. Dia masuk sana. Dia cerita. Saya. Saya. Baito disana. Gak bisa bahasa Jepang. Jadi semuanya. Saya dijelasin. Pake bahasa isyarat. Kayak. Literally. Bahasa isyarat. Dan dia cukup. Gimana ya. Dia cukup beruntung sih. Karena temen aku. Ada yang mau daftar juga. Dan itu gak bisa. Karena dia bilang bahasa Jepangnya kurang. Kebetulan dia mau kerja di toko takoyaki. Di toko takoyaki itu dia padahal mau ini loh. Jadi yang apa. Goreng takoyaki. Yang buat. Buat takoyakinya itu. Dan itu gak bisa. Karena dia harus bisa ngomong seenggaknya. N3. N3 itu setara sama bahasa sehari-harinya mereka. Bahasa sehari-hari orang Jepang. Terus. Ini. Kalau di. Kombini sendiri. Temen saya itu kan yang keterima itu. Dia gak bisa sama sekali bahasa Jepang. Jadi dia pake bahasa isyarat. Nah. Gimana sih kerjaan dia. Yang aku denger dari dia. Dia jadi kerjaannya itu cuma. Masukin barang. Ditaruh di rak. Dikluarin lagi. Jadi. Kerja di kombini tuh kayak gitu. Terus udah gitu. Jadi dia gak jadi kasir. Dia gak mungkin dong. Ngomong sama orang Jepangnya. Tapi dia juga kayak ngepel. Atau beres-beres. Sapu-sapu. Dan beres-beres hidrat. Buang sampah. Kayak gitu. Oh. Selain kombini juga ada. Misalkan di pengotongan daging gitu. Itu bisa. Kalian gak perlu bisa bahasa Jepang dulu. Untuk bisa kayak gitu. Karena akhir-akhir ini. Di Jepang sendiri. Banyak banget kampus-kampus. Yang buka program. Pake bahasa Inggris. Nah. Di program ini. Kalau kalian masuk. Kalian kan gak bisa bahasa Inggris. Misalkan. Nah. Jadi. Bisa kerja-kerja. Baito-baito. Atau part-time yang kayak gitu. Yang gak perlu kemampuan bahasa Inggris. Kayak. Yang kerjanya di belakang. Nah. Nanti setelah itu. Baru kalian. Sambil kuliah. Nanti pasti. Ada pelajaran bahasa Jepang. Buat orang asing. Jadi bahasa Jepang kalian tuh. Bisa dipupuknya dari situ. Meskipun kelas kalian. Seharian dipake bahasa Inggris. Tapi kalian nanti. Juga ada kelas dalam bahasa Jepang. Yang dikasih buat kalian gitu. Pertama. Kalian lihat dulu. Di website International Office. Dari. Kampus kalian. Jadi setiap kampus itu. Biasanya punya namanya IO. Atau International Office. Nanti kalian coba cari aja di email. Maaf. Maksud saya. Kalian cari di Google. Keywordnya itu. Kayak International Office. Universitas kalian. Terus nanti bisa kalian keluar disitu. Dicari di website-nya itu. Kalian kira-kira nih. Pengen ke Unique mana sih? Nah kalau udah ada bayangan. Kalian pengen ke Unique ini nih. Nanti. Dicari aja di search. Itu. Misalkan. Universitas saya. Waktu itu kan yang Kyoto University. Saya cari Kyoto University gitu. Oh keluar. Keluar datanya. Langsung cari. Dia buka bulan Agustus. Nah waktu itu saya. Masih bulan Desember kalau gak salah. Jadi. Saya siapin. Oh Agustus. Saya ingetin. Tanggalnya. Tanggal-tanggal segini. Kira-kira. Minggu pertama atau minggu kedua. Karena ini program biasanya tahunan. Dia berarti. Otomatis tahun depan ada lagi. Agustus tahun depan. Kira-kira. Nah. Setelah kalian tahu. Unique nya bakal buka. Bulan segini. Nah kalian siapin. Lihat dulu syaratnya. Misalkan dia mintanya TOEFL. Oh kalau misalkan TOEFL. Kalian. Juga. Teman-teman juga. Evaluasi. Kayak. Oh TOEFL saya udah segini. Kira-kira. Oh saya perlu les gak ya. Gitu. Kalau perlu les. Ambil aja. Les dulu. Gitu. Misalkan les. Persiapan TOEFL. Tiga bulan. Kayak gitu. Atau. Kalau misalkan gel PT. Juga. Berarti persiapan gel PT. Terus ambil tesnya. Terus udah gitu. Disesuaikan juga. Nanti. Sama si tanggalnya. Kira-kira. Bulan Agustus lagi. Misalkan kayak gitu. Terus. Udah gitu. Kalau udah disitu udah gampang. Kalau udah ada sertifikat. Udah gampang. Tinggal tulis motivasi later. Sama minta rekomendasi. Biasanya. Rekomendasi juga ada. Surat rekomendasi dari dosen. Biasanya. Itu nanti. Bakal dikasih template-nya. Dari universitas kalian sendiri. Jadi. Intinya. Pertama-tama sih. Persiapan bahasa. Karena. Otomatis mereka gak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita harus. Entah itu bahasa Inggris. Atau bahasa Jepang. Itu dicoba aja. Jadi. Intinya. Sertifikat bahasa harus disiapin matem-matem. Sertifikat bahasa Inggris. 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 Sertifikat bahasa Inggris.